Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari anime tentang kisah Sakura Mato Serta satu lagi topik yang berjudul Belajar dari anime Fate tentang kisah Dark Sakura Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari anime Komisanwa Chuyusodesu Dan ajaran Islam di dalamnya Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Ya, seperti judul di atas, hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Komisanwa Chuyusodesu Atau yang dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan sebagai komisan tidak bisa berkomunikasi Ya, anime ini adalah anime baru yang bisa dibilang cukup populer Di kalangan para otaku dan wibu di seluruh dunia Serial yang diadaptasi dari manga berjudul Sama, ciptaan Oda Tomohito ini Bahkan mendapatkan rating yang cukup tinggi di situs-situs penggemar anime Seri animenya sendiri diproduksi oleh studio OLM Sebanyak 12 episode dan telah ditayangkan dari tanggal 7 Oktober 2021 Hingga berakhir pada tanggal 23 Desember 2021 Ya, seperti judulnya Anime ini memang menceritakan tentang seorang wanita bernama Komi Yang diceritakan sebagai siswi paling populer Atau bisa juga dikatakan sebagai primadona di dalam kelasnya Namun meski begitu, ternyata Komi-san merupakan seseorang yang tidak mampu berbicara dan berkomunikasi Dengan teman-teman sebayanya Bukan karena ia bisu ataupun menderita tunawicara Hal itu terjadi tidak lebih karena ia terlalu malu untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya Namun jauh di dalam lubang hatinya Sebenarnya Komi menginginkan figur seorang teman Dan juga memiliki jalinan pertemanan seperti kebanyakan remaja seusianya Kisah anime ini sendiri dimulai ketika Komi bertemu dengan Tadano Hirohito Yang duduk bersebelahan dengannya di kelas Tadano sendiri merupakan salah satu karakter utama yang berjenis kelamin laki-laki di dalam anime ini Yang memiliki keperibadian soasik, tidak populer, dan terbuli Singkat cerita, akhirnya Tadano berteman baik dengan Komi Setelah secara tidak sengaja ia mendengar Komi berbicara sendiri tentang perasaannya Yang selalu gagal bergaul dan juga berbicara kepada teman-temannya Karena itulah, Tadano akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Komi memiliki masalah dalam hal berkomunikasi dengan orang lain Dan ia akhirnya berusaha untuk mencarikan teman-teman yang dapat memahami Komi Seperti halnya ia memahami Komi sepenuhnya Dan target yang ingin dicapai Tadano dalam usahanya mencarikan teman-teman untuk Komi adalah berjumlah 100 orang teman Dari sinilah plot utama dari anime ini berlangsung Ya, secara plot dan cerita memang anime ini termasuk anime ringan Karena dari tema dan genre-nya sendiri adalah tentang kehidupan sekolah, slice of life, dan juga komedi Meski begitu, ternyata di dalam anime ini Kita masih bisa mendapatkan beberapa pesan-pesan berharga yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan Dan pastinya sesuai dengan ajaran Islam Ya, salah satu hikmah ajaran Islam yang bisa kita dapatkan dari anime ini adalah tentang sikap Komi Yang sangat takut berbicara dengan orang lain dan memilih untuk berdiam diri Di awal setiap episode dari anime ini selalu dijelaskan bahwa Komi sebenarnya bukan antisosial Tetapi ia berdiam diri lebih karena takut mengeluarkan kata-kata di depan orang lain Bisa jadi hal itu disebabkan karena ia takut menyinggung orang lain Ataupun karena alasan lainnya Dalam Islam sendiri kita mengenal yang namanya istilah Berkatalah yang baik jika tidak mampu Maka lebih baik diam Ya, istilah ini sendiri berasal dari salah satu hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia berkata baik atau diam Hadis riwayat muslim nomor 222 Namun bukan berarti kita harus selalu diam tanpa berkata apapun kepada orang lain Seperti apa yang ditunjukkan oleh Komi di dalam animenya tersebut Karena sudah jelas, seperti apa yang dikatakan di dalam hadis di atas Kita diperintahkan diam jika kita tidak bisa berkata-kata hal-hal yang baik Ya, di dalam anime ini pembawaan karakter Komi sendiri Yang tidak mampu berkata-kata kepada orang lain sama sekali Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah Kerenakan tuntutan penciptaan karakter serial anime Ya, seperti yang kita ketahui Salah satu dasar penceritaan anime dan manga adalah Pembawaan watak Setiap karakternya yang haruslah kuat Dan cenderung lebay alias berlebihan Namun plot yang ditekankan di dalam anime ini Seperti misalnya Komi bukanlah antisosial Dan juga Komi diceritakan sebagai primadona Yang dikagumi semua orang di kelasnya Karena ia dikenal sebagai seseorang yang pendiam, cool, tenang, imut, dan cantik Ini menunjukkan bahwa menjadi seseorang yang pendiam Tidak banyak bicara dan hanya bicara jika hal itu dirasa penting Adalah cara termudah untuk menjadi pribadi yang dikagumi Alias populer di masyarakat Karena dengan semua kepribadian tersebut Yaitu tidak banyak bicara Maka kita terhindar dari kesalahpahaman Dan juga ucapan yang mungkin dirasa bisa menyinggung orang lain di sekitar kita Dan hal itulah sebenarnya tujuan akhir dari hadis di atas yang merupakan bagian dari ajaran Islam tersebut Selain ajaran tentang hanya berbicara jika dirasa hal itu baik Ternyata anime ini juga mengajarkan kita tentang salah satu pembelajaran yang juga sesuai dengan ajaran Islam lainnya Yaitu Habluminanas Ya, di dalam ajaran Islam sendiri kita mengenal dua poin paling penting dalam ajaran Islam Yaitu Habluminallah dan Habluminanas Habluminallah bermakna menjalin hubungan dengan Allah Sedangkan Habluminallah sendiri bisa diardikan sebagai menjalin hubungan antara sesama manusia Iyap, selain kita diwajibkan untuk terhubung dan dekat dengan Allah Kita juga diwajibkan agar tetap menjalin silaturahim dengan sesama manusia Baik itu yang beragama Islam, non-Muslim, berwatak baik maupun buruk Karena dengan terjalinnya hubungan tersebut Kita bisa saling menasehati dalam kebaikan dan juga kebenaran Karena menurut Al-Quran, yang merupakan sumber utama dari semua ajaran Islam Setiap manusia itu mengalami kerugian Kecuali bagi orang-orang yang selalu saling menasehati kebaikan antara sesamanya Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran Surat Al-Asor, ayat 1-3 yang berbunyi Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan Serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran Dan di dalam anime komisan Jom Yusudesu ini Walaupun Komi tidak mampu berkomunikasi ataupun bergaul Namun dengan dibantu juga oleh Dadano Ia terus berusaha agar bisa bersosialisasi dan bergaul dengan teman-teman sekelasnya Hal ini menandakan pula bahwa Komi tidak berpasrah diri dan berputus asa dengan keadaan Ia terus berusaha untuk menjalankan salah satu poin penting dalam ajaran Islam tersebut Yap, seperti apa yang saya katakan di atas Islam memang selalu menyarankan kita untuk tetap berbuat baik dan bergaul kepada siapapun serta bermasyarakat Seperti apa yang dikatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi Seseorang mukmin bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat Dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka Hadis riwayat Al-Tirmizi, Al-Bukhari, dan Ahmad Dan dengan pembawaan karakter Komi yang selalu ingin memilih teman Dan tidak menyerah dengan keadaan Menjadikan Komi secara tidak langsung juga menjalankan perintah Allah Yaitu jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ya, di dalam Islam kita memang diajarkan untuk selalu tidak berputus asa Dan selalu berperasangka baik kepada takdir Allah Ini seperti yang dicontohkan di dalam kisah Hajar ibunya Nabi Ismail Yang terus berusaha mencari air di tengah gurun pasir di kota Mekah Dengan cara berlari-lari bolak-balik dari gunung Safa ke gunung Marwah Selama tujuh kali berturut-turut hanya untuk mencari air untuk anaknya yang kehausan Walaupun ia sendiri mengetahui bahwa di kedua gunung tersebut Ia sama sekali tidak menemukan air Namun meski begitu ia terus berusaha sekuat tenaga untuk berikhtiar Tanpa mengenal kata menyerah Ya, itulah poin-poin yang bisa kita dapatkan dari anime komisan Jom Yusudesu ini yang sesuai dengan ajaran Islam Jom Yusudesu ini yang sesuai dengan ajaran Islam selamat menikmati